Terima kasih. Untuk tamu kita malam hari ini ada Bapak Budi Soehardi, Kapten Budi Soehardi, yang akan membagikan ceritanya kepada kita semua. Nah sebelum kita mulai, saya persilahkan dulu kepada Ketua dari Jalar, Mas Aditya, untuk memberikan pembukaan. Silahkan Mas Aditya. Mungkin biar adil, ini ada Fahni. Jadi biar Fahni yang membuka kali ya, kalau saya terus nanti kesannya orang bosen lagi. Silahkan Mi. Mas Fahni sudah di-unmute. Halo, kenalan sekarang? Terima kasih buat waktunya, Mbak Vira, Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah buat kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bergabung di acara Jalar kita. Di acara inspirasi. ke Narasumber juga, terima kasih atas kesedihan waktunya untuk bergabung dengan Jalar untuk berbicara, berkembang lagi sedikit mengenai hal-hal yang telah dilakukan. Jalar ini intinya kumpul-kumpul teman-teman PPI, teman-teman jaringan luar negeri, teman-teman alumnus dari luar negeri yang sudah bertemu atau pernah bertemu offline mungkin tahun 2009, mungkin sekarang sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tapi kita tetap ingin memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Mungkin ada yang memberikan kontribusi secara langsung atau kontribusi secara tidak langsung. Beberapa kawan-kawan ini posisinya masih di luar negeri, beberapa sudah di Indonesia. Jadi intinya di sini kita berusaha untuk saling berbagi kebaikan, sharing informasi, dan juga kita berusaha memberikan inspirasi-inspirasi yang positif. di tengah keadaan situasi sekarang di Indonesia terutama pada saat pandemi saat ini. Jadi beberapa kawan-kawan jalar ini seperti yang sudah saya ucapkan tadi, ada yang posisinya di Korea seperti Mbak Fira, atau Mas Adit yang di Jakarta, siapa lagi yang ada di sini ya. Atau saya sendiri, posisi saya sendiri sekarang sedang di Beijing, ada yang sedang di Belanda, di Eropa, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal positif sedemikian itu yang ingin berusaha kita terus tularkan, kita sebarkan di tengah suasana saat ini. Mungkin segitu dulu dari saya, Mbak Fira, yang bisa saya buka dan saya persilahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Mas Fahmi yang ada di Beijing. Baik, kita langsung saja biar nanti ngobrolnya bisa lebih panjang waktunya. Sebelum kita langsung ke narasumber kita, Bapak Kapten Budi Soehardi, sebelumnya akan saya berikan sedikit brief informasi. Bapak Budi Soehardi ini asli Yogyakarta ya, Pak ya. Dan beliau, seperti yang kita ketahui, beliau adalah pilot, kapten pilot, sempat menjadi kapten di Garuda Indonesia pada tahun 1976 sampai 1989. Setelah itu juga sebagai pilot di Korean Air, dari 1989 sampai 1998. Dan terakhir, pilot di Singapore Airlines tahun 1998 sampai 2015. Nah, seperti yang, seperti tema kita malam hari ini, yang sudah kita sebar, kita sebarluaskan melalui poster yang sudah kita buat. Nah, narasumber kita ini berhenti menjadi pilot di tahun 2015 dan akhirnya memutuskan untuk fokus dan terjun langsung di Panti Asuhan Rosli. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu ceritanya nih, saya juga ingin tanya lagi, Pak Budi, sebenarnya sejarahnya itu gimana sih, Pak? Maksudnya kok bisa kepikiran gitu loh? Memutuskan untuk berhenti jadi pilot, menjadi petani, dan mengurusi Panti Asuhan. Itu gimana ceritanya, Pak? Sebetulnya ya, betul ya. Itu, ya kita dah, dari semuanya ini adalah rasa bersyukur kita. Kita, saya terutama dari orang kampung di Jogja sana, pernah ngalami hidup yang namanya, ya dibilang susah, nggak susah. Kalau sekarang saya, apa namanya, ngeliatnya justru terima kasih. Walaupun waktu itu, kami sering sekali makan sehari sekali. Ya, karena kondisi kami. Ayah saya meninggal, saya masih kecil. Ayah saya dulu dosen di Gama dan pendiri IKIP Negeri. Sekarang Universitas Yogyakarta. Hidup susah pernah ya, tapi dari hidup seperti itu, kemudian kami bisa hidup dengan keluarga aman, nyaman, cukup, sandang pangan, anak mau sekolah kemana saja bisa. Bahkan karena pekerjaan saya, mau berpergian ke luar negeri, first class bisa. Nah, berlangkah daripada bersyukur itu, pada saat kami sedang makan malam di Singapura, malam itu malam spesial karena kami sedang bernostalgia untuk mengenang masa kehidupan kita yang sangat indah di Korea selama 9 tahun. Dan malam itu juga kami sekeluarga berencana untuk jalan-jalan liburan keliling dunia 33 hari, seperti saya bilang tadi, first class semuanya. Nah, pada saat saya makan kami melihat tayangan televisi yang isinya adalah kami tonton tentang pengumusi timur-timur yang hidupnya penuh dengan ketidakpastian. sementara kita, makanan banyak di meja, aman-nyaman, bersih, mau liburan di luar negeri, anak mau sekolah di mana juga bisa. Sementara mereka hidupnya di antara pohon-pohon, waktu itu saya lihat di TV, pakai tali rafia, tali jemuran, pakai plastik-plastik, yang mereka tinggal seperti itu. Bahkan tidur pakai kardus-kardus alasnya. Terkontras sekali. Nah, berkata dari saya bersyukur, setelah kami lihat, kami mulai, aduh untung ya kita ya, kita bisa begini. Tapi kasihan loh, mereka tuh kasihan sekali begitu ya. Kembali, iyalah untung kita nggak seperti itu ya. Akhirnya kita bilang, oh tadi saya lihat anak itu kasihan sekali ya. Akhirnya, anak saya yang paling kecil, tiga setengah tahun, bilang itu, tanya, Daddy, can we do something for them? Oh sure. Akhirnya kita mulai diskusi, what can we do? Akhirnya diskusi-diskusi, oh kita bawa ini, kasih ini, kasih itu. Akhirnya jam 11 malam kita putuskan, kita berdoa, kita tunda liburan kita di dunia, kita ubah dengan mengunjungi para pengungsi tersebut. Nah, akhirnya kami liburan ke sana, dan setelah, yang pertama kali sangat berkesan, karena dari tidak ada rencana, tidak tahu di mana tempatnya, siapa yang kita temui, lokasi di mana, nggak tahu. Punjung yang pertama itu kami bawa lebih dari 40 ton. Rencananya cuma 500 kilo, tapi Tuhan itu campur, yang kami bawa itu lebih dari 40 ton. Nah, setelah itu kami pergi lagi. Setelah 5 kali pergi, kami mikir lagi, ini sampai kapan kita begini? Apakah tidak bisa bikin sesuatu yang lebih signifikan? Karena kalau kasih makan, habis makan. Pakaian, kasih orang yang tidak punya tempat tinggal yang baik, tidak ada air, tidak ada rumah yang bagus, sebulan kemudian sudah rusak. Akhirnya tercetus, kita berdua diskusi, udah, kita urusin saja, anak-anak kecil. How? Nah, kita rumahkan. How? Kita rumah, rumahnya siapa? Akhirnya kita cari rumah di sana, kita kontrak rumah, dengan dua kamar tidur, dengan ruang tamu lumayan lah. Kita isi dengan empat bayi, empat bayi yang sangat miserable kondisinya. Terus nambah-nambah terus. Terus akhirnya, akhirnya, pada saat jumlahnya 16, kecilan rumahnya. Kami ada memperkejakan 6 wanita di sana, untuk mengerusi, bantu, urusin kami. Rumah kecil, 16 bayi, ini kita mau nyiksa, mau bantu. Akhirnya kita putuskan, kita harus punya tempat sendiri. Akhirnya kita, bikin tempat sendiri, dan tidak terasa, kita ini sudah tahun ke-21, dan kita sudah pernah punya itu 178 anak. Dan yang terasa, yang kami sangat diberkati Tuhan itu, kami pernah punya 178 anak, makannya, dari hasil yang kami tanam sendiri. Itu yang kami, saya bersyukur. Nah, disitulah mulainya kami. 170 anak, dengan makannya, 178, ditangkung sendiri. itu, kalau yang, sependek pengetahuan saya ini Pak, tanah di Kupang itu kan, tanah gersang ya Pak ya? Itu gimana, maksudnya apa memang, atau kebetulan Pak Budi juga dapat, tanahnya yang, dengan perairan yang baik, atau gimana Pak? Nah, ini kami mulai, nggak mudah seperti itu. Kami, pertama kali beli tanah itu, yang menariknya itu, kita pernah beli tanah di Kupang tahun 92, tanpa lihat tanahnya di mana, seperti apa, dan untuk apa, gara-gara nolong orang saja. akhirnya, pada saat tahun 2000, kami butuh tempat sendiri, kami baru ingat, bahwa kami itu, pernah punya tanah. Akhirnya tanah itu kita cari, nah disitulah, waktu itu kami bikin pantai asoannya, sampai sekarang. Nah, tanah di sana itu, batu semua. apalagi yang living lab kami, tempat di mana kami mempercobaan macam-macam, itu 100% batu. 100% batu. Tapi ya, ini, kita dilahirkan dengan hardware, software yang lengkap. Dan kita tahu, pencipta kita ini, Tuhan ini mahasempurna. apapun yang diciptakan sempurna adanya, termasuk tanah berbatu ini, ciptaan dia. Kita yang tidak tahu kesempurnaannya. Nah, tapi kita punya software yang dikasih. Kita pakai softwarenya untuk mengatasi hal itu. Saya dan istri, kita bergumul lumayan, kita diskusi, akhirnya kita putuskan, mulai kerja, dan kalau saat ini, ada yang sampai kupang, dan melihat living lab kami, pasti tidak percaya, kalau dulu 100% batu. sebab tanah itu sekarang subur sekali. Untuk hari ini, tadi istri saya bilang, hari ini, khusus pohon, pohon, pisang saja, ada 123 pohon yang ada buahnya. Tomatnya bagus, sayurannya bagus, kita punya bebek bagus, ikan bagus, pepaya, hari ini terpaksa banyak yang dibuang, karena hasil yang sebelumnya, tidak kemakan, sebentar hasil baru, matang di pohon, banyak. Jadi, bisa. Berangkat dari situ, kami beli tanah lagi, dan disitulah kami belajar, belajar-belajar, dan sekarang, kalau boleh bicara, kasih saya tanah yang paling geresang. memberikan saya tanah yang paling buruk, biarkan kita membuatnya lebih baik. Bukan langsung, tapi, itu bergabung, dan itu sangat mungkin. Sebab kita sudah menjalankan. itu, dan, tadi, saya bilang tadi, apa namanya, kita sangat berkati, sebuah-sebuah sembahada pangan, dengan tanah yang seadanya waktu itu, kami dimampukan untuk, memberi makan anak, 178 anak. Nah, semenjak 2009, saya dan istri saya, berpikir, kalau kita dengan seperti ini, bisa ngasih anak, sebanyak ini ya, bagaimana kalau, what we've been doing, the same thing, tapi enlarge, diperbesar. Pasti kita bisa, membantu anak lebih banyak lagi. Nah, dari situlah kami, saya dan istri, pelan-pelan beli tanah. Tanah yang kita beli, cari tanah yang paling jelek, yang orang tidak mau, yang paling berbatu. Kita beli, dan tidak terasa, ada 62 hektare, tapi, saya mau bikin eco village, untuk di 40 hektare-nya. Nah, tugasnya berat, tapi ya, lagi-lagi, nothing impossible. Doable. Apalagi, lebih dibantu dengan, surah-surah kita ini, yang ada di grup ini nih. Waduh, kalau ada, ikut meroyok, masalahnya pasti, akan lebih cepat lagi nih. Kita tunggu di pupuk. Kembali ke, empat bayi pertama tadi Pak. itu, itu memang, kalau seperti yang kita lihat di televisi kan, biasanya suka, tiba-tiba ada yang dikasihin tuh, di depan rumah kita, atau, Bapak cari sendiri, keliling kampung, atau, gimana nih Pak? Dan, selain itu juga kan, pasti, ada kendala-kendala di masyarakat tuh, yang mungkin ada, fikiran-fikiran negatif, atau ada yang berpikir, wah, ini beliau nih, pilot nih, bisa jadi, human trafficking, atau apa gitu Pak. Ya, memang, yang pertama kali ini dapatkan itu, bayi-bayi yang, orang lain tidak, sentuh. Karena kondisinya, dari atas ke bawah itu, luka semua, penuh dengan luka-luka. Penuh dengan, apa ya, pas, nanah. Ya, dan kondisi reksali. Jadi, dengan kita ambil yang jelek itu, oh ya ya, silahkan, ambil. Dan, salah satunya ada di sini, dengan saya, tadi, bantu saya, sudah lulus SMA, ya, tapi sudah bikin pusing saya dia. Dia lulus SMA, IPS, sosial. Tapi dia, pengen masuk sekolah teknik. Jadi, saya pusing gimana caranya. Walaupun, anak ini tahu listrik, bisa bongkar motor, tahu mobil, bisa bikin atap rumah, bisa ngelas, bisa servis AC, bisa semua. Teknikal, dia bisa. Cuma, ijazahnya IPS. Jadi, saya lagi, ingin, gimana ngajarinnya gitu. Mungkin nanti bisa dibantu sama teman-teman yang ada di sini, Pak ya, mudah-mudahan. Mereka yang bayi kami ambil itu semua dulu adalah unwanted gitu. Jadi, tidak ada yang komplain. Dan setelah itu, banyak yang masuk ke kami itu kebanyakan, itu ibunya meninggal saat melahirkan. Dan juga ada yang ditaruh di depan pintu juga ada. Jadi, sampai sekarang kita juga nggak tahu orang tuanya siapa, bahkan ada belakang-belakang juga ada juga. kami tidak tahu siapa, ayah-ibunya nggak tahu. Tidak ada. Pernah nggak, Pak, ada yang dari pihak keluarganya itu setelah, udah besar nih anaknya terus mau diambil lagi gitu? Ada. Kalau memang legitimate, ya, kita kasih, bukan kita punya. Kan kita cuma mencoba, membantu anak terlantar, yatim piatu, kita kasih sayang, kita kasih formal education, kita kasih life skills. Kita hanya berharap suatu saat mereka itu memang jadi agent of change in the society. Kita nggak punya ownership, kita tidak mau memutuskan ratai keluarga, nggak mau kita. Jadi kalau mau diambil, kalau memang legitimate dan memang bagus, alasannya oke. Tapi kalau alasannya untuk nanti anak itu jadi tidak sekolah lagi dan akan dipekerjakan hanya sesuatu yang ini, ya nggak dikasih. ya dikasih. Ada, ya, legalnya saya bisa minta dari pemerintah jadi support gitu. Untuk tidak, jangan. Anak itu perlu sekolah. Gitu. Oke. 178 anak ini, Pak. Ini kan pasti juga semuanya sekolah. Nah, itu pembiayaan, itu kan tidak, bukan angka yang kecil untuk 178 anak, walaupun beda-beda, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Itu bagaimana, Pak? Ya, dulu zaman saya kerja, ya tutup mata aja. Jadi kalau gak gajian, saya ngambil mungkin ya cukup di Singapura aja untuk sewa rumah. Saya ngurusin rumah ya. Terus, untuk saya makan, hidup, yaudah lainnya, saya kasih kumpangnya semua. Jadi, itu aja pertama kali. tahun 2015, saya ini, menguruskan diri kan. jadi saya meminta pensiun di usia 59, jadi 6 tahun sebelum usia pensiun saya, saya minta pensiun. Ya, istri saya sudah merintis juga untuk backup ya. Ada kos-kosan kami. Dan, apa namanya, dan apa yang kami tanam itu sudah amat sangat membantu saya. Jadi kalau dengan nominal value, semuanya dihitung besar sekali. Lebih dari 150 juta sebulan ya. tetapi dengan makan dari hasil kami sendiri, ini sudah membantu besar sekali. Dan, puji Tuhan, dengan makan yang kita tanam secara organik, anak-anak jarang sakit. Bisa dibilang, sakitnya paling flu. Paling, enggak ada yang aneh-aneh sakitnya. Sehat itu. Organik, nanam sendiri. itu. Dan, anak-anak ikut semua. Jadi kalau pas kita musim tanam, ya ikut semua. kita bukannya ada pegawai banyak, enggak ada. Kita pegawai cuma ada tiga. Tiga sopir, terus ada soal mistri, ngurusin anak-anak, sama ya caretaker kalau saya enggak ada. Itu aja. Lainnya sih, anak yang besar, bantu yang kecil. Itu aja. Jadi, we are family. Jadi kalau, saya setelah bikin nama. Jadi kalau beli usul, suatu saat ingin membuat child care, jangan pakai nama panti asuhan. Di samping, anak-anak itu juga, anak mana? Panti asuhan. Automatic king. Mereka kan taruh ini kuah. Ya. Kalau bisa, ada Mbak Paulin. Halo Mbak Paulin. Kalau bisa, apa namanya? Namanya itu house of joy. Atau rumah apa, rumah apa. Sesuatu yang ceria. Jadi kalau bisa, jangan pakai nama panti asuhan lagi. Walaupun 2015, itu sudah, eh, 2013 saya salah. Secara resmi, pemerintah sudah tidak mengeluarkan nama panti asuhan lagi, tapi namanya LKSA. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak namanya. Jadi, nama panti asuhan itu di pemerintah sudah tidak ada lagi resminya. Begitu. Nah. Apa namanya? Aduh, lupa sebuah tadi. Tadi pertanyaannya apa tadi? Oke. Yaitu, kita, the moment we want to set up an orphanage, ya, itu, saya ingat 97-98, Crismond. Kan? Di mana banyak sekali, banyak-banyak sekali panti asuhan yang tutup. Donaturnya tidak ada uang lagi untuk bantu. Bahkan donaturnya banyak bangkrut juga. Nah. Ide panti asuhan ini kami buat harus suasembada. harus pandiri. Itu yang kita kejar. Makanya kita kejar-kejar-kejar dengan segala kemampuan. 2008, April, kami deklar suasembada beras. Nah, setelah itu naik lagi, naik lagi. Jadi, kalau sekarang kami ada ikan, ada bebek, dan kami pelajarin satu-satu. bebek dari enam ekor pernah selama dua bulan menjadi 428 ekor. Bisa. Terus kita coba ikan. Kita coba ikan. Ikan jadi bagus. Kita coba apalagi, apalagi saya senang. Yang terakhir saya mencoba kemarin belajar tentang kambing. itu ada sejarahnya saya didengar di Blitar. Itu ada dari 20 ekor dikembang-kembang-kembangan sampai sekarang kalau misalnya 26 ribu ekor. Saya kan, aduh, kok bisa sih? Akhirnya saya ke sana, saya temukan rahasianya yaitu pakan. Jadi, kalau sekarang mau piara kambing pun, saya, oke, maaf hayo. Jadi, kita harus membuat untuk mencari resources atau ways yang menunjang kita ini, sosembada. Jadi, kalau bikin pantai asuhan, jangan sekali-sekali mengandalkan day-to-day operation-nya dari donation. Walaupun, oh, ada perusahaan gede, oh, bikin deh, nanti kita support. Kita harus tetap mencari jalan sosembada. Itu harus menjadi mentalitas. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, sampai saat ini dari keseluruhan anak yang ada di Roslyn ini, sudah berapa yang berhasil bekerja menjadi sarjana mungkin? Yang berhasil banyak ya. Yang jadi, yang lulus kuliah banyak. Ada yang jadi computer science, engineering, hukum, ekonomi, ada yang dokter, praktek sudah, beberapa tahun lalu, ada hospitality, perawat, jadi begitu mereka lulus, agriculture ada juga, lulus dari kami, kuliah, kami minta mereka kalau bisa pergi dari kita, cari pengalaman di luar, kembali lagi, paling enggak, lima tahun kemudian. Anita, mau kembali silahkan. Sudah ada yang kembali? Belum, belum ada. Ada, oh, sudah ada berkeluarga, mau kembali, gimana mereka? Ada yang di Jakarta, jadi pendeta, suami istri, ada dari apa, dari apa ya, di Jogja juga ada, di, apa namanya, ini, kita kasih fullan ya, freedom untuk, pilih gitu, sebab, dan, untuk, khusus untuk entity ya, banyak, majority, or maybe all ya, mereka itu, malu kalau ketahuan, oh bekas anak panti, itu mereka, masih muda itu, masih, kalau sudah senior mungkin, bisa appreciate ya, kalau masih muda ini, mereka malu, ngaku anak panti. Jadi, kadang-kadang, bahkan, kebanyakan, setelah pergi dari kita, itu, nggak ada hubungan dari kita lagi. Gitu, majority. Oke, nah, yang sering terdengar nih kan Pak ya, waktu di tahun 2009, kan Bapak dapat penghargaan, CNN Heroes. Nah, itu gimana ceritanya Pak? Ceritanya juga, kagetan. Jadi, Bapak sendiri nggak tahu tuh? Saya nggak tahu, sama sekali. Siapa yang nominasi, nggak tahu. Jadi, kisahnya itu, dimulai waktu saya, baru mendarat, di Los Angeles. Ya, saya terbang di Singapura, LA, begitu saya masuk hotel, buka kamar, taruh tas, telepon bunyi. Kapten Suhardi? Hai, yes, CNN. Ayo, saya terlalu, saya pikir teman dari Singapura, main-main saya. Terlalu, beri saya nomor Anda. Saya bilang, saya beri Anda nanti. Saya mau ngomong gitu kan. Akhirnya, mandi, saya, telepon, telepon tuh, telepon depannya, 212. Eh, saya telepon, CNN New York. Eh, CNN? Excuse me, Anda bilang CNN? Oh, ya, siapa ini? Oh, ini sebut di Suhardi. Oh, tunggu. Saya dihubungkan ke George Hall, kita ngobrol, 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 ngobrol. Ya, pertama kali, itu, unplanned, tidak kenal siapa pun juga. Jadi, ini, saya diintercept di LA, ya, pas, sudah ngobrol, 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 anak buah mau jam makan, ya, nah, dulu, seharinya 3 jam, ngobrolinya. Nah, tapi ini, ini pengalaman ya, jangan marah kalau diinterview media karena prosedur mereka, gini. Jadi, waktu saya pertama diinterview itu, saya dituduh, kamu involve di money laundering, gak? Money laundering? Enggak lah, saya kerjaan, saya pilot, ngapain? Kamu involve di pedophile, gak? Excuse me, what did you say? Pedophile? mulai marah nih. Terus, kamu pernah dituduh, memperkosa orang gak? Eh, kamu pernah, kena kasus kriminal, mencuri, atau drugs gak? Wah, itu sampai 45 menit loh, saya sabar, sabar, sampai saya gak sabar lagi. 45 menit, dituduh ini, dituduh itu kan. Akhirnya, ini, ya, saya, oke, saya tidak perlu ini, saya sangat penat, saya harus makan malam saya sekarang, dan selamat tinggal. Wah, dia itu, eh, tunggu, tunggu, saya akan beritahu, hal yang benar sekarang. Wait, apa itu? Akhirnya, kami gini, gini, ada nominasi, gini, 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 Oh, oke. Akhirnya ngobrol, 3 jam itu. Pertama kali, saya tidak perlu ditunjukkan, atau menurutkan, dengan krim. Oke. Nah, kalau sekarang, Pak, Ada nggak sih gangguan atau keterbatasan selama COVID-19 ini Pak? Tahun ini kita sedang berat, prihatin. Tahun ini pun kita juga prihatin karena kita tidak bisa nanam padi. Jadi beras kali ini kita tidak punya, kita cadangan lagi, karena hujannya tidak ada. Tetapi dengan hujannya sedikit itu, kami diberi Tuhan, mampu ada hasil jagung, ada sekitar 20 drum besar. Paling setidaknya, untuk 5 bulan selanjutnya, kami bisa makan nasi jagung. Dan sekarang kami sudah makan nasi jagung dengan sayuran dari kebun, 2 buahan, sayuran ada semuanya. Ikan ada, bebek ada. Dan yang kami terpukul ya ini, saat ini kos-kosan saya kosong, karena banyak sekali yang kos kena PHK. Jadi bukannya pulang, tapi yaudah keluar, itu berat. Tetapi, ini ada tetapi lagi, Tuhan baik banget. Beberapa bulan, berapa minggu yang lalu, 15 hari yang lalu, istri saya iseng-iseng bikin lampu sama anak-anak. Bikin lampu, eh bagus, bikin lagi dong. Bikin lagi, eh bagus, bikin lagi, bikin lagi. Ada 4 model, desainnya, masukin Facebook, masukin Instagram. Saat ini anak-anak sedang sibuk, bikin lampu, karena pesanan banyak sekali. Jadi, ada cara untuk melakukannya. Jika Anda ingin melakukannya, dan bergantung dengan kemampuan Anda, ada cara-caya, bukan cara-caya lagi, tapi cara-caya untuk melakukannya. Jadi, kami ya bersyukur saja. Bersyukur saja, be positif, tetap aktif, olahraga, minum yang banyak. Karena, Tuhan akan atur. Kembali lagi nih Pak, saya kembali lagi ke cerita keluarga Bapak. Tadi kan Bapak bilang, istri Bapak sekarang saat ini aja lagi sibuk nih. Dulu, tadi juga Bapak bilang, selama Bapak kerja di Singapura, berarti kan Ibu di Kupang. Nah, ini gimana caranya Bapak bisa meyakinkan istri dan keluarga, anak-anak, untuk bisa, apa namanya, mereka juga mengorbankan kehidupan uahnya mereka kan, pasti. Nah, selain itu juga, ada nggak sih, maksudnya, biasanya itu kan kalau ada beberapa orang yang saya kenal itu, mereka memang membiasakan budaya di keluarganya itu, misalnya setiap sebulan sekali, main ke panti asuhan untuk menambah rasa peduli sosial di kalangan anak-anaknya. Nah, kalau Bapak sendiri, itu memang sudah ada dari dulu juga Bapak coba tanamkan seperti itu, atau ya emang bawaannya aja, emang keturunan aja mungkin dari Bapak sendiri gitu. Jadi, saya sangat berkati dengan istri saya, jadi anak-anak saya itu sejak justru yang mengusulkan pertama kali membantu, itu anak saya umur tiga setengah tahun waktu itu. Dia adalah orang yang mengorbankan dan berkata sebagai katalis untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Nah, jadi anak tiap hari, mereka mempunyai hati-hati untuk membantu orang lain. Contohnya, buktinya, pada saat kami di Singapura, kami punya tiket first class kemana aja, setiap liburan, mereka tidak mau kemana-mana, tapi mereka mau liburan di di Pantai Asuhan. Dan sampai sekarang pun anak saya yang semuanya, yang paling besar, yang paling besar saat ini, in charge, she was asking, she is in charge, 25 kids. Jadi anak saya yang paling besar ngurusin 25 anak. Dia minta 25 anak, let me handle it. Jadi anak saya yang paling besar ini, masa iya, ngajarin iya, act as the parent iya, dari bayi sampai ada yang sudah selesai kuliah juga. Nah, anak nomor dua, kemarin ikut juga, involved, dia aktif di dalam more than academic and having fun. Terus yang ketiga, anak SMA yang paling kecil dulu itu, waktu dia lulus SMA di Vancouver, Kanada, dia minta izin saya, Pak, saya nggak usah kuliah setahun ya, mau ngapain? Mau bantu mama di Pantai Asuhan? Oke. Dia minta setahun, ternyataannya tiga tahun lebih, wah, akhirnya saya usir dari Pantai. Get out and go back to school. Jadi, karena hatinya di sana. Jadi, apa namanya, sekarang dia kuliah, bulan ini dia selesai dengan skripsinya, selasa mungkin sudah handed over skripsinya, di hukum, internasional, bahasa Inggris, di UPH. Nah, setelah nanti selesai, dia harus commit ke UPH karena dapat beasiswa, dari paling tidak sudah dua tahun, di UPH. And after that, dia pengen sekali, ambil alih Pantai. Jadi, anak-anak kita itu pulang ke Indonesia, for good, lima tahun yang lalu, empat tahun yang lalu, tanpa saya tahu, mereka pulang untuk for good, untuk meneruskan Pantai. Kalau saya dan istri, saya sudah bisa lagi. Berarti sekarang sudah di sana ya, Pak? Sudah in charge langsung ya? Di sini. Mereka, ya, udah di Indonesia, udah di Indonesia, dan di Jakarta mereka. Mereka punya anak 25 di Jakarta. Nah, ini mungkin, Pak, buat teman-teman di sini, kalau ada teman-teman yang pengen ikut berkunjung, atau apa yang bisa dikerjain, nah itu gimana ininya, Pak? Prosedurnya gimana? Prosedurnya, ya. Ada prosedur khusus? Prosedurnya, halo-halo ke saya, atau ke istri saya, atau salah satu anak saya, halo-halo, mau ke sana, tanyain dulu, mau ngapain, legitimate nggak? Karena kita harus screening juga, kan? Terutama dari asing, orang asing, laki-laki, ya, sekarang tahu sendiri ada pedopal, one of the other negative things, kan? Kita screening dulu, gitu. Tapi ya, kita very lenient. Dan, oke, 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 oke. Kalau memang genuine, bagus, ya mari datang, gitu. Dan, tahun lalu, tahun lalu itu rekod kita, biasanya itu setiap tahun itu tamu kita itu dari 30 sampai 35 negara. Tahun lalu kita dari 41 negara tamu kita kemarin. Kami ada homestay, bisa involve di pantai asuhan, bisa involve di pertaniannya, perkebunan, atau hewan, bisa. Terus, atau mau ikut orang-orang asing, misalnya, mereka ingin tahu lebih tentang perdesaan, ayo kita mau perdesaan, hidup desa bagaimana. Dan yang sangat kami diperhatikan waktu itu, setiap orang-orang dari negara maju datang ke kami, dan mereka ikut ke pedalaman, mereka berterima kasih, sebab dengan itu anak-anaknya punya exposure, termasuk orang tuanya, exposure, bahwa mereka ini sekarang ini sangat privilege, sangat beruntung. Dan bahkan ada keluarga yang bahkan, anaknya itu, yang dari anak rebellious, anak sangat nakal, menjadi pulang ke rumah itu langsung, Daddy, Mommy, thank you very much for what we are, what I have. Yang tadinya anaknya demanding, beli ini, beli itu, beli itu, semenjak pulang dari Kupang, nggak ada lagi. Termasuk istrinya. Istrinya biasanya kok, jalan-jalan, shopping, 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 setelah pulang dari Kupang, di tempat kami, nggak mau shopping lagi. Banyak yang gitu. Bisa jadi masukan buat teman-teman di sini ya? Tanya Mbak Paulin, Mbak Paulin pernah kayak kita. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya dengan Bapak Kapten kita, mungkin bisa langsung raise hand aja nanti, biar saya buka link mikrofonnya. Nah, sebelumnya juga nih Pak, kemarin saya baca artikel yang dari Bapak itu, yang tulisannya Dr. Tan Eng. Ancun. Iya. Nah, itu kan beliau ke sana, membawa keluarganya juga tuh liburan. Setelah itu... Berlima belas sama teman-teman. Setelah itu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan ya Pak ya? Iya. Bukan yang klinikal, tapi yang eksternal aja. Iya eksternal. Nah, sebelum itu, anak-anak di Roslin ini, dapat pemeriksaan juga, atau bagaimana, atau Bapak mungkin bekerja sama dengan pihak atau dinas kesehatan mana barangkali, atau ada... Kami tidak, tapi tempat kami tuh rajin menjadi tempat praktek anak-anak dari Poltekes. Bahkan kemarin dari anak-anak dokteran. Bahkan teman-teman dari... Banyak dokter datang dari Indonesia, teman-teman luar negeri ya itu datang ke situ untuk... Mereka datang kebanyakan untuk bersama-sama dengan anak-anak. Karena ekspertis mereka ya, check up, tekanan darah, eksternal aja, eksternal cek itu. Dan kalau memang ada yang nggak bener yang merekomendasikan ke dokter, dokter gitu. Jadi, we are safe, safe kita amannya, dan safe duitnya, nggak usah check up karena orang datang kasih check up. Kayak kemarin, beberapa hari lalu dari Kapolres, Kapolres Kupang datang bawa tim, kasih ini, check up untuk anak-anak kita. Ada dental-nya, ada semuanya, lengkap. Kalau selama pandemi ini, Pak, apa namanya, keresahan-keresahan terhadap COVID-19 ini apa juga sampai ke Kupang? Kebetulan dari Kupang rendah sekali, bahkan yang meninggal bersatu karena penyakit tipis ini. Tetapi tetap anak kami tidak boleh keluar. Jadi selama pandemi ini anak-anak kami tidak keluar dari panti, kecuali dari panti ke living lab kami. Setiap kali makan dari living lab di panti, kalau enggak ikut kami yuk kita ke kebun kita yuk. Oke, anak-anak kami tertutup dengan bus, dengan truk, tidak berhubungan ketemu orang lain. Jadi, untuk kita hidupan ini bisa dibilang normal, kecuali less coming out of the gate. Jadi, maco, kita mau maco di panti boleh, di sebelah panti, di sekolah bisa, mau di living lab bisa. Mau di kebun kita, di sawah kita juga ada untuk kebun yang lain. ya, jadi, mau kegiatan apa saja bisa. Mau interest apa saja boleh. Nyanyi, pinter mereka. Mau main game. Kami tidak punya gadget banyak. Gadget itu minimum, bahkan TV pun jarang hidup. Tetapi, kebersamaan mereka, betul-betul membina tim bonding, yang mana bukti nyata kebersamaan itu sangat indah. Dengan kebersamaan yang banyak, maka hasil pun, common goals, more, can be achieved. Ini sudah ada yang ingin berdiskusi nih, sepertinya nih, Pak. Ada Bapak Tegu Irman Syah, dari Universitas Sumatera Utara, Udang Medan. Sebentar, saya cari. Bapak Tegu Irman Syah, ini kok tahu nama saya, pakai, berdiskusi, oh DGN itu dengan ya. Silahkan Pak Tegu Irman Syah, sudah saya unmute. Pak Tegu, selamat malam. Pak Tegu, masih belum, baik, 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 terima kasih. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam. Selamat malam, sama Mbak Moderator yang cantik, Mbak Aceh, terima kasih. Sudah bisa bergabung, luar biasa ini malam ini. Kita sama-sama orang Medan ini, Pak. Alhamdulillah. Oras. Saya, oras-oras, Pak. Saya orang Aceh, tinggal di Medan ini. Oke. Kebetulan, tugas saya di Universitas, di Fakultas Betanian, Mas. Waduh, luar biasa. Saya, luar biasa, ini dapat, luar biasa nih, bisa ketemu sama, kelompok Jalat malam ini. Sering saya ikut Jalat, tapi kebetulan malam ini, tanpa sengaja, tanpa sengaja, tanpa sengaja, ya memang ini rezeki saya lah ya. Semuanya terhadap Ibu-Ibu Juliana Sertanto dan kawan-kawan di Jalar, selamat malam, salam kenal. Mas Budi, saya menarik tadi, sebagai tantangan ini bagi kami, kelihatannya, apapun tanah, kasihkan ke saya, untuk bisa, kita sembuhkan. kebetulan Mas Budi, saya, istilah saya tentang tanah kritis memang. Mungkin, apa yang sudah saya lakukan itu, jauh dari yang Mas Budi lakukan. Walaupun saya sudah doktor, tapi saya salut, angkat kopi sama Mas Budi. Alangkah bagusnya, mungkin suatu saat kita bisa berdiskusi, offline, ya, secara darat mungkin. Dengan serah hati. Saya nggak tahu cara bagaimana, tapi saya nggak sangat berharap ini. Kebetulan saya juga suka membawa mahasiswa ke lahan-lahan, ke alam-alam, ke lokasi-lokasi. Jadi mungkin, untuk sebagai perkenalan, malam ini saya sampaikan itu saja, Mas, mungkin nggak mungkin, nggak mungkin kita gunakan waktu ini sebanyak mungkin, banyak yang lain-lain mungkin ingin bertanya. Yang paling tidak, saya sudah memasukkan memori saya ke Mas Budi. Artinya, konsentrasi saya memang di konservasi tanah. Kemarin itu saya ada penelitian di Aceh, di lahan yang kritis, gundul memang. Saya coba pertama sekali dengan menanam tanaman surgum. Itu tanaman pioner saya. Tanaman pioner yang pertama. Karena saya melihat ada beberapa kelebihan dari tanaman surgum. Dia bisa hidup tanpa air. Artinya minim air. Dan juga pada tanah-tanah yang memang sangat kritis. Jadi itu hanya sedikit gambaran saya, tapi saya masih jauh ilmu saya dari Mas Budi ini. Saya ingin mengambil ilmunya, kalau memang bersedia dibagi, sangat berterima kasih. Insya Allah, bagaimana nanti kita bisa kontak. Saya sudah memintakan nomor Mas Budi, WA kalau memang boleh melalui jalan. Yang penting saya, bagaimana Mas? Nomor telepon dan email saya sudah saya tulis itu. Baik, baik, baik. Terima kasih. Dan apa namanya, sebetulnya saya iri dengan Bung Tengku ini, karena tinggalnya di Medan atau Aceh. Tanahnya jauh lebih bagus dari kita. Sementara saya di sana itu, untuk menciptakan media tanam itu kita perlu 6 tahun. 6 tahun saya bikin tanah, bikin tanah, bikin tanah dulu dengan campuran yang ada. Jadi saya dan istri komit untuk organik. Kalau mau cepat, untung besar ya hidroponik. Tapi hidroponik itu masih, nutrisinya masih kimia. Kalau mau ya paling bagus akuaponik. Akuaponik, piara ikan, air ikannya untuk hidroponik itu oke, masih organik. Itu bisa. Dan mungkin kalau mau cepat diatasinya hidroponik, jadi akuaponik. Karena kita bisa piara ikan, ikan tertentu yang cepat sekali, yang tahu sendiri kita lele. Nila, jangan nila biasa. Kita cari nila gesit, atau nila perkasa. Nah, itu terus lele sih sanggur yang cukup bisa. Atau gurami, tapi lebih lama. Walaupun nutrisinya gurami lebih bagus. Mas Budi, terima kasih. Oke, memang mohon maaf saya potong. Kebetulan saya ini memang masih ada niat untuk kembali ke Aceh. Untuk menembuhkan kembali tanah-tanah yang selama ini terlantar. Di satu sisi, kita butuh pangan, apalagi di COVID ini banyak pihak-pihak yang terjadi. Alangkah bagusnya mungkin bisa dimasukkan dari Mas Budi. Bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini ditelantarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tentu. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin butuh pekerjaan, butuh makan. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini, ini satu rahmat bagi saya. Ya, Mas. Selanjutnya saya bilang, saya ingin memang diskusi panjang lebar demi untuk bisa apa sisa-sisa hidup kita ini untuk mengabdikan kebangsa, gitu. Kalau kekayaan saya nggak butuh lagi kekayaan, saya nggak butuh lagi apapun. Saya butuh pengabdian sekarang, Mas. Saya sedang menunggu COVID-19 berakhir. Begitu COVID-19 berakhir, saya ada kemungkinan di ke Medan. Alhamdulillah. Ya, karena kegiatan Rotary. Ya, ini saya terdekat di Rotary. Kalau bisa mulai di setup sekarang, karena nanti tahun depan, bulan Juli tahun depan, itu saya akan memimpin Rotary di Indonesia nanti. Nanti akan banyak yang akan bisa kita kerja bersama. Berintis dari sekarang, kita bisa bikin proyek, ada dana di Rotary-Rotary, paling tidak 100 juta dolar, bahkan kita, rencana memang 200 juta dolar. Dan kita, kalau proposal kita bagus sekali, itu kita bisa bikin proposal sampai 400 ribu dolar. Bisa, itu nanti. Tapi ya nanti kalau mau, tapi harus bikin club dulu. Harus bikin club dulu. Paling tidak ada diskusi awal dulu ini. Saya pikir, supaya nggak terganggu waktu, tentu yang teman-teman yang lain, saya silakan kembali ke Ibu Moderator. Yang jauh di sana, di Korea, saya senang, walaupun saya nggak ikut di gunungan Jalat, tapi Alhamdulillah dikasih kesempatan. Terima kasih untuk Jalat, sukses, sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih, Mas Budi, sukses. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Moderator. Terima kasih, Pak Tengku. Selanjutnya ini, Pak Budi, kita punya audiens dari Filipina. Dia sebenarnya teman saya, dan dia ingin berbicara dengan Anda secara langsung. Jadi, biarkan saya menghubungkan. Oke. Dr. Sarah. Go ahead. Hello. Good evening, everyone. Good evening, Captain Budi. I wanted to, I can understand Bahasa Indonesia, but I'm not good in speaking, so I'm going to ask in English if it's okay. So, regarding the orphanage, me and my friends, we are planning to do something like that in the future. Saya punya tanah di Filipina. We have all the resources. We have the people. I'm just afraid that if I take kids and ask them to help me to work, people might accuse me of doing child labor. So, I wanted to ask your advice if it's really important to legalize apanti asuhan, or let's just start small and let the people talk, or is it dangerous or not? Something like that. Thank you. Thank you. Okay. Magadang Gaby, po. Po asana. Yeah. Okay. Again, everything must start from small. Everything starts from small. Okay. Start having a few of them living at your own place. and then you prove yourself that you're genuine. There's no such thing as build a big building and fill up your child and provide this and that. That's not going to happen nicely. It will be a lot of disasters. So, the main thing is start from small. Prove yourself that you're genuine. On making it bigger, it's easy in the Philippines. Especially, you have manpower there. Again, I have lots and lots of friends, Rotary friends in the Philippines. Okay. Projects can be made. One of them is to build something to make the orphanage self-sustaining. In Rotary, we are not allowed to build buildings. But, we are allowed to six area focus. Child, and care, water irrigation, literacy project, peace and conflict resolution, and one more thing. The six item. Okay? where if you have an orphanage and you look out there well and proven the orphanage caretaker is willing to move forward and better and towards self-sufficient, Rotary, lots of the three of your friends will help you. Again, in the Philippines, Rotary is big and orphanage has been helped in a big way in the Philippines. So, you take my number, my email there, and we can discuss more on how to do it. And I can introduce you to one of the so-called director in Rotary. He's in Philippine. Maybe you know, Rafi. his full name is forgot. Anyway, he is somebody maybe is going to be the president of Rotary International of the whole world. I mean, in a few years time. Okay? And I have a lot of friends there. I've been there many times. I see. Okay, thank you, sir. Most welcome. Okay. Pak Kapten, masih ada lagi nih? Pak, Budi masih ada waktu ya? Saya oke. Ini jauh-jauh nih, ada teman kita dari Cairo, ada Mas Bang Heri. Silahkan Bang Heri, sudah saya unmute di sini. Ya, terima kasih Mbak Fira atas waktunya. Selamat malam Pak Budi, semoga Pak Budi, bersama keluarga dan juga di Yayasan Rollin, sehat semua Pak. Amin. Amin. Ya Pak Budi, saya berapa tahun yang lalu, tahun 2009 kalau tidak salah, bertemu dengan Pak Budi di acara AIPOR, kalau tidak salah yang di Jakarta. Luar biasa sekali memang, kisah hidup Pak Budi ini memang inspirasi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, Yayasan yang Pak Budi dirikan ini, pendanaannya, itu lebih banyak dari apa namanya, hasil usaha Pak Budi atau ada juga dari Yayasan-yiasan yang lain seperti Rotary ataupun Yayasan yang ada di Indonesia atau yang ada di daerah Pak Budi begitu. Mohon maaf kalau pertanyaan tadi itu, kalau pertanyaan ini sudah dijelaskan karena saya tadi telat masuknya. Saya dari luar terlalu masuk. Yang pertama Pak Budi, yang kedua. Sorry Bang Heri, sorry Bang Heri, di unmute lagi. Oh iya, saya lanjut ya. Yang kedua, mungkin hanya sebatas harapan Pak Budi, karena Pak Budi ini kisahnya sangat menarik sekali yang bisa menginspirasi orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa berbuatlah seperti Pak Budi, tapi mungkin belum tersentuh hatinya, terketuk hatinya untuk melakukan seperti yang Pak Budi lakukan. Harapan saya begini, sekarang kan sedang, sedang apa, sedang marah, sedang viral tentang video-video pendek baik di YouTube maupun di Facebook, di page, mungkin sekadar harapan semisal Pak Budi ini bisa membuat sejenis video pendek satu sampai sepuluh menit atau berapa menit tentang menghidupkan tanah yang mati menjadi subur seperti itu. Terus tentang bagaimana mendidih anak-anak di Panti Rowling, kemudian bagaimana menciptakan mereka menjadi orang-orang yang berprestasi. Nah ini kita itu butuh penyeimbangan video-video yang hebat seperti ini Pak Budi. Nah kalau misalkan Pak Budi dan tim bisa melakukan itu sangat bagus sekali. Jadi menginspirasi orang Indonesia dan bisa menggugah juga hati nurani orang-orang yang sebenarnya bisa melakukan itu. Tapi mungkin belum ada inspirasi. Mungkin begitu saja Pak Budi. Terima kasih, mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih. Sebetulnya sangat terima kasih diingatkan lagi karena 2 jam yang lalu saya dan istri baru bilang let's make YouTube kontennya adalah bagaimana to be self-sufficient even though tanah kita ini tanah gresang tanah berbatu. Oh, that's a good idea. Dan tadi saya udah mulai kimpulkan oke, I'm going to do this exactly what you just told me. Jadi, terima kasih. jadi memang itu juga kami dapat inspirasi itu karena banyak sekali hoax atau jokes yang tidak memperbaiki suasana stress COVID ini. Jadi terlalu banyak konten-konten yang sangat entah itu sifatnya jokes atau seringnya hoax juga. Nah, kita pengen sekali mengobati hal-hal seperti itu. kalau melihat WA saya saya kadang-kadang keluar terpaksa keluar dari grup karena isinya yang bukan membantu moral kita menguatkan kita tapi malah demoralizing saya mau paling tidak saya sudah keluar dari ada tiga grup WA grup yang saya terpaksa maaf saya pamit dulu jadi terima kasih sekali sudah diingatkan satu hal lagi nih mungkin lagi-lagi Tuhan itu sempurna maha sempurna Tuhan kita Tuhan menciptakan bumi ini dengan segala kelengkapannya sudah ada dalamnya ya jadi kita harus cari tahu basicnya aja bagaimana untuk hal ini nah sementara dunia scientific itu sudah luar biasa contohnya ya saya dan istri mikir ini kenapa kok kita cangkokan kita oh ini bagus tapi kok tidak berbuah nah kita harus di orang sang pakai apa orang sang kalau di NPK 16-16 oke apa sih di 16-16 itu apa yang besarnya oh perbutasium sama K-nya oh K-nya dari mana kita search kita temukan K-nya ternyata di kulit pisang nah dari kulit pisang kita olah kita rendam kasih katalis fermentasikan 1 bulan itu 4 bulan yang lalu ya setelah jadi 1 bulan kita siramkan di alaman kita untuk nyiram tanaman 1 banding 10 ya pekatannya jadi kita bikin percobaan 1 langsung 1 banding 1 sampai 2 jadi kami selalu begitu dan 1 banding 10 ternyata semua pohon yang kami kasih 1 banding 10 saat ini ada 40 drum besar cangokan semua berbunga dan mulai berbuah itu discovery yang terakhir yang paling baru terjadi terus kami coba lagi cari pesisida apa sih pesisida tanaman apa yang tidak dimakan serangga atau ulet atau apa oh pohon apa pohon apa kalau buah dimakan umbi-umbian apa yang tidak umbi-umbian ternyata bahan putih bahan merah dan anien tidak dimakan cacing nah kenapa untuk kita coba kita bikin ada beberapa macam apa namanya model ternyata sekarang kami tidak perlu beli pesisida lagi jadi kami bikin pupuk sendiri kami bikin pesisida sendiri dan hasilnya bagus jadi kita ini harus kalau manusia dimanusiakan kalau pohon kita pohonkan untuk menyuburkan jadi kami punya tanah gersang nah kemarin hasil kami batang batang apa pisangnya banyak gimana caranya akhirnya kita cacah kita tumpuk dan daun-daun lain kita timbun tanah simple jadi nah ciptaan Tuhan ini sudah penuh nutrisi dengan macam-macam dan sekarang silahkan datang ke living lab kami Mbak Paulin kalau akan melihat akan pasti senang lebih senang lagi karena amat sangat bagus mojaknya Mbak Paulin secara serang jadi kita harus berkawan dengan alam berkawan dengan ciptaan Tuhan yang Tuhan punya itu yang paling bagus tidak perlu kimia oke terima kasih Pak Budi satu lagi Pak mungkin terakhir Pak ya satu lagi terakhir silahkan dari Palembang Merisa baik terima kasih Ibu Moderator yang baik Pak Budi salam hormat Kapten saya sempat ketemu di 2009-10 ya sama tadi Washeri ya dan dari waktu itu sangat menginspirasi bahkan sampai hari ini juga Februari yang lalu saya sempat ketemu sama Kapten Paulus di simulator Lion Air dan saya sebut nama Pak Budi dia ingat sekali jadi gini Kapten saya mau tanya tadi kayak tadi teman kita Sarah yang dari Filipin atau yang beberapa teman yang lain yang mungkin juga punya niatan untuk melakukan hal yang serupa gitu ya untuk yang kalau Kapten Budi mungkin udah banyak pengalaman makanya kita mau tanya nih kalau misalkan baru bergerak gitu ya baru mulai membangun terkadang kan kita melihat kayak tadi pas kita mau mulai terlalu banyak yang berpikiran negatif waktu kita mau mulai kita tidak dapat support nah di saat kita down seperti itu kalau Pak Budi sendiri nih bagaimana caranya untuk apa ya supaya lebih balik lagi semangat ya untuk tetap mengerjakan yang sama gitu karena kalau baru kalau sudah lama mesti sudah punya pengalaman tapi kalau baru itu akan banyak sekali hantaman di awal gitu gimana supaya menguatkan hatinya gitu aja dari saya terima kasih Pak Budi sangat berinspirasi terima kasih the nature of being beaten ya kita harus excel untuk menang ya jadi jangan jangan putus asa apalagi kalau kita dikasih apa orang discouraging words ya kalau kita mau muncul ya kita pemenang pemenang bagaimana terima apa yang mereka katakan bagi kita sebagai masukan kok mereka nilai saya begini padahal saya gak gini nah do something about it change it with your positive energy changing with your efforts at no time nanti akan temukan jalan ya dan itu kita banyak buktikan yang tadinya kita apa namanya merasa tidak berdaya dengan mundur sedikit kita ber apa ya retreat lah sebentar kita pikir lagi diskusi panting-panting dengan diskusi you like it or not you will find solution from the communications kita satu orang tidak mungkin tahu semuanya tadi Pak Tengku bilang oh tanah saya jenis gini 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 saya gak tahu juga tapi kalau begitu melihat tanahnya seperti apa oh oke mungkin kita bisa melakukan ini kita bisa melakukan ini ya itu saya biasakan trial and error ya dan trial and error harus terstructure ya jangan satu macam aja gitu ya contohnya waktu kami bikin tanah pertama kali itu medianya kan simple dari Tuhan semua kotoran sapi terus skam padi serbuk kayu sama tanah apa saja bahan itu aja tapi rasionya 1-1-1 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-3-2 akhirnya dari 3 kombinasi aja kami ada 32 kombinasi dalam waktu 16 bulan pastikan ini tanah ini tanah ini tanah kita dan sekarang mau tanam apa saja dengan kombinasi itu oke bisa jadi makanya tempat ini kita bikin living lab jadi ya coba jadi jangan harus sediakan waktu khusus tempat khusus dan observasi khusus jangan jangan cuma sekali tembak oh maunya gini oh nanti setelah gagal baru ini ya kalau bisa multiple jadi concurrently dengan itu akan mempercepat waktunya dalam waktu 16 bulan kami temukan kami bikin kami temukan tanah yang paling bagus pak budi ini sangat menarik sekali dan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya masih banyak ini pak silahkan boleh pak ya boleh ya oke di rumah gak kemana-mana gak perlu taksi oke ini pertanyaan dari pak Kiai Ahmad Nafi dari Jember silahkan pak Kiai sudah saya unmute terima kasih selamat malam pak budi sukang dalu pak Ahmad Nafi oke saya juga sama seperti pak Heri dan mbak Ica ketemu pak budi waktu IS 2010 pak budi kita bareng waktu waktu itu taping di mana KKND kita oh ya ya bareng disana gini jadi sangat inspiratif sekali yang disampaikan oleh pak budi dan kebetulan kami disini juga sama tapi baru kalau pak budi sudah sangat senior dan achievementnya sudah sangat luar biasa kita juga baru merintis sesuatu yang ya apa ya ada ada something pemberdayaan dan juga ngopin anak-anak mahasiswa kita fokusnya nah disini itu itu yang itu pun sekali lagi juga saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa malami dari pak budi kemudian gini kebetulan di bidang kami itu kan food ya atau food teknologis gitu jadi kemudian kita juga ada sempat beberapa kali dengan beberapa teman itu cuman saya belum pernah ke Nusa Tenggara sih kita ada tentang kasava atau singkong pak budi itu sempat kami sampai ke Tanimbar kemudian ke Malku Tenggara ke Kepulauan K kita juga disana ada ada beberapa yang jadi makanan yang khas itu mungkin kita punya lokal wisdom yang luar biasa disana dimana singkong yang awalnya hanya direbus saja atau di makan saya kemudian itu menjadi makanan yang kita sendiri sebagai orang food teknologis itu sangat apa ya sangat terkesima ini ada makanan yang 100% organik kemudian tidak ada tidak ada tambahan bahan-tambahan apa saja dan lebih instant daripada mie instant tapi kemudian dia punya nutrisi yang bagus dan kemudian tidak ada evidence seorang sakit ketika memakan itu namanya embal nah maksud saya saya juga ingin bertanya itu kepada Pak Budi saya pikir makanan menjadi salah satu key factor di dalam maintaining our heart gitu kemudian apa yang ada disana itu kan pasti memang natural resources itu lebih banyak mensupport kehidupan kita dan kami temukan memang salah satu tanaman yang bisa tumbuh kami cobakan di lahan berpasir Pak Budi jadi sama lahan pantai persis hanya sekitar 10 meter dari bibir pantai kemudian kita introduce unsur hara itu pun hasil singkongnya luar biasa besar gitu nah mungkin saya tanya yang pertama bagaimana potensi singkong Pak Budi disana kemudian apakah makanan-makanan dari hasil farmnya atau lahan pertaniannya Pak Budi ini juga sudah diolah Bapak sehingga olahan-olahan teknologi itu disamping untuk sumber swasembada kemudian juga variasi dan berikutnya bisa menjadi rintisan industri gitu Bapak jadi itu yang kebetulan kami di puteknologis di pas kapanen sehingga akan menimba ilmu lebih banyak ini Pak Budi terima kasih ya selamat malam Alhamdulillah saya saya pikir kalau kasavanya ini mau untuk keperluan industri mungkin lebih bagus bukan kasava biasa pernah denger gak nasi singkong pernah denger gak ya ya kami kami juga memproduksi nasi singkong kita kasih brand namanya beras cerdas Pak Budi nah itu singkong apa sebenarnya prinsipnya singkong apa saja bisa karena dengan teknologi extruder kita akan membuat namanya artificial rice jadi rice tetapi without padi nah nasi singkong ini ya yang hasilnya lebih bagus itu bukan singkong yang biasa kita langsung makan harus diolah dulu ini mungkin bahkan bisa dibilang ini golongan singkong yang beracun ya kadar hasilnya tinggi itu ya itu ada di desa Cirende yang diolah embal di Maluku Tenggara Barat di Kepulauan K itu juga sama ya sama di K saya baru ngomong K juga nah itu hasilnya lebih bagus dengan daripada singkong biasa saripadinya lebih banyak nah atau kalau mau kalau kita bisa tahan lama eh tahan bisa bertahan dua tahun lahan singkong itu akan lebih bagus kalau ditanami porang porang ini perlu dua tahun tetapi hasilnya bisa bisa bukan puluh kali bisa puluhan kali lipat seperti bilang bukan black gold apa seperti harga emas bisa em hasilnya orang ya itu itu tadinya makanan gak ada harganya sekarang itu dimana tinggi sekali ya apa namanya Jepang Korea China minta banyak itu untuk kosmetik dan untuk mie instem bahan mie instem tergantung kita mau kalau mau produksi yang skala industri ya lebih bagus singkong jenis yang seperti di Tual itu di K itu kalau kecuali untuk jenis yang kita konsum untuk makanan yang kripik dan instan kita bisa makan ya jenis biasa aja tapi hasilnya dengan food tech yang tadi ya bisa diolah terserah mau jadi apa itu tergantung lagi-lagi unsur haranya ya ya ini kita dari alam saja dari bekas-bekas pohon ala lain-lain itu sudah cukup ya di tempat Pak Budi sudah mulai diolah gitu Pak Budi hasil-hasil pertaniannya dulu di living lab kami ini nanti kalau not driven saya catat ya nanti di apa di apa di WSA ya nomornya siap-siap nanti kita follow up Pak Budi di living lab kami kami pernah tanam ini tanam ini ganti-ganti kami mencoba bikin tau sebaiknya mungkin dan pada saat kami tanam singkong pernah hasilnya itu singkong itu setengah badan saya mas jadi diameter singkong ini iya nanti saya kasih fotonya nanti jadi diameter singkong saya itu besar sekali bisa ya karena kebetulan kami kemarin waktu tiga bulan di Belgia itu ini ada satu lab di Eropa Eropa gak punya tanaman singkong Pak tetapi ada satu lab yang mereka mulai membiotek singkong karena melirik singkong bisa jadi salah satu sumber pangan alternatif masa depan ini orang Eropa gak punya tanamannya tapi penelitiannya luar biasa jadi saya pikir menarik Pak Budi untuk kita follow up saya kira terima kasih terima kasih insya Allah kita follow Pak Budi selamat Pak Budi kalau masih ada waktu nih kalau boleh satu lagi karena takutnya kalau beliau gak dikasih kesempatan bisa gawat urusannya nih Pak Budi siapa ini siapa ini ini mas Fahmi nih Pak Budi dari Beijing beliau ini sudah petingginya BMW di China waduh jadi nanti bagi-bagi BMW ya iya setelah ini akan ada bagi-bagi BMW waduh paling bisa nih Madam Fira satu ini terima kasih Kapten ini sebetulnya saya pribadi ini amat sangat salut setelah mendengar penjelasan Kapten saya paham setelah saya berusaha amati yang Kapten lakukan ini benar-benar terstruktur manajemennya jelas sudah kayak benar-benar mimpin sebuah perusahaan karena ada research developmentnya ada model-model kayak marketingnya ada cara gimana mendidik anak-anak itu kan benar-benar kayak ya jadi seperti memimpin sebuah perusahaan sebagai seorang CEO dan di sisi yang lain Kapten juga bekerja full time sebagai pilot di di Singapura yang tentu tanggung jawabnya juga nggak kecil saya tuh benar-benar dari tadi tuh memikirkan gimana Kapten bisa manajemen waktunya yang full time pilot kalau boleh saya cerita sedikit saya juga lumayan sering travel dalam arti dalam satu bulan mungkin saya bisa dua minggu di luar Beijing itu pun saya sudah capek bisa dibilang otak penat mikirin pekerjaan karena perjalanan dan lain sebagainya nah ini Kapten mungkin terbang hampir tiap hari oke lah mungkin tidak tiap hari tapi ya tetap terbang itu kan juga capek terus running CEO dari jarak jauh kalau saya boleh tahu gimana Kapten bisa bisa gimana ya bisa dapat spiritnya bisa bisa bertahan dengan high level kan kita mau mau menghasilkan sesuatu yang bagus otak kita juga selalu mesti mesti bekerja di high level juga lah gitu jadi intinya saya agak sedikit bingung nih jadi Kapten itu juga boot energi yang besar mimpin perusahaan seperti yang Kapten lakukan juga membutuhkan hal yang besar karena sampai Kapten tahu detail-detail informasi mengenai jagung mengenai singkong itu benar-benar luar biasa buat saya jadi gimana Kaptennya boleh-boleh cerita sedikit bagaimana Kapten memanajemen waktu dan Kapten mendapat power dari mana untuk bisa charge terus baterainya biar full terus sepertinya amin itu benar-benar buat saya seperti wonder sebetulnya saya ini harus belajar dari istri saya yang kerja keras betul-betul itu istri saya full-time disana jadi kami rumah di Singapura tinggal di Singapura tapi mulai 2003 itu istri saya udah full-time di Panti nah kebetulan the nature of my job emang terbang ya butuh perfection ya tetapi saya diberkati Tuhan terbang pesawat yang yang terakhir itu saya terbang paling sebulan rata-rata dua kali aja saya mau tiga kali terbang tapi perusahaan gak mau kasih sebab kalau saya terbang tiga kali itu overtime saya bisa lebih dari gaji terbang saya itu terbang saya dari Singapura ke New York pulang pergi sudah hampir 40 jam kan 18.30 19 jam iya betul nah kalau saya terbang tiga kali itu bisa lebih dari 100 nah di perusahaan yang terakhir itu overtime lima jam berapa lebih dari lima jam dua kali lebih dari sekian tiga kali nanti kalau sudah lebih dari sekian jam itu satu jam overtime bisa 1.500 dolar ya jadi akhirnya perusahaan ya gak gak perlu dua kali aja dua kali aja gak usah overtime ya cukup gaji aja oke nah waktu itulah yang yang saya pergunakan di Kupang dan sebetulnya yang kerja bukan saya jadi as we speak now ya hari ini gak tapi kemarin-kemarin istri saya itu kami biasa loh balik tanah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi kami biasa kerja ngerjakan sesuatu tengah malam hari karena traktor kami juga ada ada lampunya ya dan kerja disana kalau siang panas sekali ya jadi kita malam kita nyangkul rame-rame nanti kalau ini sama Mbak Fira saya kasih apa video-videonya kita kerja di di ladang ada nanti saya kasih ya nah itu atau di youtube saya ada di mana di facebook saya juga ada jadi the main thing we have to face the fact the facts can be gak enak banyakan tapi udah we have to overcome dan kalau kita bersama-sama seperti saya dan istri ini dikuatkan oleh anak-anak saya jadi anak-anak saya ini kita semua pekerja tanpa gaji semua we use our time our resources semua jadi ini bukti nyata bahwa kalau kebersamaan itu akan menghasilkan sesuatu yang ya bisa dibilang in a positive way in a good result kalau kita apa ya saya saya bukan sekolah saya cuman apa sih saya finance marketing ya di kuliahnya ya tapi tidak ada pertanian istri saya juga enggak pertanian kan anak-anak saya juga pertanian but if you want to talk about pertanian tanaman monggo dan saya senangat sekali saya saya sangat eager untuk belajar dari siapapun juga jadi ada apa 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 ayo mari saya ingin sekali yang terakhir saya belajar soal kambing tadi dengan saya datang sekali saja kurang lebih cuman saya kunjungan saya tidak sampai 2 jam di lokasi karena dari selesai saya bicara di Surabaya langsung saya dikasih mobil saya ke Blitar belajar saya 1,5 jam balik lagi pulang pergi itu hampir 9 jam dengan 1,5 jam saja di Blitar itu saya bisa meroles untuk biar kambing dengan baik kami temukan rahasianya apa-apa jadi sangat kalau kita melihat langsung enggak perlu belajar enak sekali jadi kuncinya itu if you're willing and obedient to your willingness if you're willing and obedient you can eat things from the land or from whatever you want to do jadi konsisten face the facts hadapi jangan lari dari kenyataan dan pasti nanti akan timbul apalagi kita punya passion di situ jalan akan bisa kita temukan terima kasih Pak Budi sepertinya kita cukupkan sampai di sini karena kalau enggak ini bisa sampai pagi ini Pak kita nanti bakal bikin session berikutnya mungkin sama Pak Budi ini lihat animo masyarakat sepertinya banyak yang tertarik jadi memang benar seperti yang dikatakan Mas Fahmi tadi memang kalau kita lihat dari latar belakangnya Pak Budi ini beliau bekerjanya sebagai pilot tapi diskusi kita malam ini justru lebih ke arah soils agriculture hidroponik sampai peternakan malah jadi memang kita beruntung sekali kita yang hadir di sini bisa langsung belajar dari Pak Budi nanti akan kita tambahkan session-session berikutnya ya Pak ya kalau boleh saya ada waktu sedikit karena apa yang sudah kita lakukan kami sudah melihat beberapa hal yang bisa kami follow up dalam cara yang lebih baik dengan kemampuan yang lebih besar nah maka itu kami ini nunggu covid berakhir saya akan mulai dengan pertama kali harus pager lokasi dulu masih kurang 2 km kami sudah pager 3 km masih kurang lebih tanahnya itu 5 km kami akan memulai membuat eco-village eco-village dimana nanti di situ di 40 hektare akan ada pertanian peternakan ikan dan untuk anak-anak yang not inclined to be trained entrepreneurs dengan majarkan mereka dari hulu bersihin batu bikin lahan bikin soil mulai nanam belajar irigasinya segala macam irigasi macam-macam cara bertocok tanamnya main macam-macam sampai melihara panen dan pasca panen juga nanti kita ajarkan jadi saya ingin membuat mereka itu bukan menjadi petani tradisional yang seperti biasa adalah tanam bawang cabai tomat jualannya apa? bawang cabai tomat nah itu tidak akan ada added value-nya jadi saya ingin bawang cabai tomat ini dirubah paling tidak jadi sambal yang mana dengan sterilisasi dengan pasturisasi yang bagus maka kita punya kesempatan untuk menjual barang tersebut dalam waktu lebih lama mungkin kalau cabai bawang tomat dijual mungkin seminggu tidak laku sudah penyot tapi kalau jadi sambal mungkin kalau pasturisasi bagus dan hijin bagus bisa 4-5 bulan 6 bulan kesempatan panjang atau spaghetti sauce atau apa saja jadi kami akan mengajarkan mereka dari hulu ke hilir pasca panen produk diversifikasi apa tergantung produknya apa dari nanti kita jari marketing strateginya apa mau produk approach atau marketing approach yang dibeli mana jadi kami di tempat ini kami bermimpi nantinya akan punya seribu anak yang akan kita besarkan secara sosbada dengan apa yang kita hasilkan nah setelah bukan saya yang akan bekerja nanti jadi hanya nantinya seolah-olah menyediakan tempat memberikan motivasi ke mereka 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 sendiri yang bekerja mereka menghasilkan dan mereka akan mencapai setelahnya jadi saya cuma membantu mereka ini loh kerjanya seperti ini nanti hasilnya whatever being produced process first dijual finished product dijual jadi mereka sudah membayar mereka sendiri nantinya dan kalau misalnya di-nurture hubungan mereka mereka bisa menjadi apa namanya grup pe-businessmen yang handal karena mereka tahu dari hulu ke hilir and that's the dream tanah berbatu tidak masalah tanah gambut tidak masalah give me any land kita bisa kita bisa atur apalagi bisa tanya ke ahli-ahli pertanian atau dari IPB tadi malam saya bersama dengan dari Universitas Andalas tadi malam ketemu ahli pertanian juga banyak apa namanya bisa kita teknologi bisa kita tanyakan apalagi untuk hal-hal yang sifatnya sosial dan ada impact di masyarakat saya rasa pemerintah juga mau turun jadi nothing to worry about move forward terima kasih Pak Budi atas ilmunya yang sudah diberikan untuk kita semua di sini terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut hadir yang ada di Indonesia dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur teman-teman yang juga ada dari luar negeri ada Prof Juliana Sutanto dari UK ada Bang Dimas dari Jerman ada Bang Heri tadi dari Cairo ada Mas Ivan dari Jepang dan teman-teman yang lain terima kasih kita sudah banyak belajar dari narasumber kita malam hari ini sebelum saya tutup saya kembalikan lagi kepada Ketua Jalar kita Mas Aditya ada yang ingin disampaikan dari beliau silahkan terima kasih sekali lagi Pak Budi saya kenal beliau ini sudah lama orangnya salah satu guru dan panutan kita semua kita belajar banyak dari beliau terima kasih untuk bisa sharing Pak Budi hari ini Vira juga terima kasih untuk moderasinya kemudian teman-teman Jalar yang hadir ada Ivan di Jepang ada Gimas di Jerman ada Fahmi di Beijing dan juga hari ini juga kita kedatangan salah satu tamu juga Pak salah satu direktur BUMN yang hadir Pak Wasiltos selamat datang terima kasih Pak Wasiltos sudah hadir jadi banyak yang pengen belajar dari Pak Budi ini termasuk dari dan ada Mas Deni dari jadi terima kasih sekali lagi Pak Budi terima kasih Prof. Juliana semuanya yang sudah hadir dan berbagi ilmunya terima kasih Oke terima kasih terima kasih Pak Budi selamat malam selamat beristirahat terima kasih terima kasih teman-teman semuanya terima kasih kabarin kalau ke Jatinangor Pak siap dengan serang hati kita sambut khusus buat Trump oke sampai ketemu Mangga selamat malam terima kasih terima kasih Terima kasih.